Seorang warga negara asing atau bule asal Denmark yang memperbaiki jembatan titian warga Kampung Bajau di desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial. Mirisnya, aksi bule tersebut ini malah membuat geram pemerintah desa setempat. Dalam video, terlihat Christian memperlihatkan kondisi jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga di dusun tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Christian pun menggalang donasi hingga terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Semua warga sepakat untuk memperbaiki jembatan dengan gotong royong. Semua warga pun tersenyum bahagia melihat hasil gotong royong mereka bersama Christian. Mirisnya, pemerintah desa setempat malah menjadi geram setelah aksi bule tersebut viral. Kepala desa Samabahari, Gamis, menuturkan jembatan tersebut belum dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Sebagai kepala desa pun menyatakan kekecewaannya terhadap bule asal Denmark tersebut.